Bisa menghadapi El Nino yang mengancam terjadinya kekeringan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat menyatakan Jabar dijamin tidak akan rawan pangan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar tidak ada daerah yang rawan pangan jika fenomena alam El Nino datang. Ditemui usai Jabri di Gedung Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Barat Arifin menyatakan pihaknya terus memantau kerawanan pangan di Jawa Barat menghadapi fenomena El Nino. Hingga saat ini tidak ada daerah rawan pangan di Jawa Barat. Jika kemarau tiba dirinya pun memastikan tidak akan terjadi kerawanan pangan di Jawa Barat asalkan masyarakat terutama petani mengikuti rencana tata tanam yang sudah disepakati. Pemerintah pun sudah menyiapkan benih-benih padi yang tahan kekeringan. Selain itu, DKPP pun berupaya memanajemen pertukaran bahan pangan dari setiap kabupaten dan kota. Kalau untuk daerah rawan pangan, sementara ini dari sisi ketersediaan, kita 27 kabupaten dan kota aman. Karena tadi kita pun juga kalau memang dibutuhkan dari satu kabupaten dan kota itu depisit, kita moving saja dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau kota ke kota lain. Dan itu kita sudah lakukan dengan fasilitasi distribusi yang ada di kami. Keberadaan bendungan-bendungan yang strategis seperti jati gede, jati luhur, saguling, cirata, kuningan, hingga cipanas untuk membantu produksi tanaman pangan, terutama padi pun, menjadi salah satu kekuatan Jawa Barat dalam menghadapi El Nino. Saat ini posisi genangan air di bendungan-bendungan tersebut pun rata-rata 90 persen.